Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, di dalam video ini kita akan bicara bagaimana atasi serangan emosi negatif di lapangan yang kerap memerahkan telinga kita. Dan terakhir di video ini saya kasih bonus tip bagaimana caranya dan apa kita harus lakukan untuk fokus ke performance. Oke, tema ini di dalam bahasa Inggris saya bilang ways to improve the performance and understanding the emotional football player. Oke, bagaimana kita lihat ini powerpoint ini saya sudah pernah pakai untuk Timnas, minta izin dari Alfred Riedel soalnya dia biasanya tidak ajak psikolog ke Timnas, so kita harus handle semua sendiri dan saya pernah presentasikan ini ke pembayar Timnas juga. Oke, banyak hal di dalam powerpoint ini Anda sudah sadar dan mungkin yang pemain juga sadar, tapi kita harus diingatkan-ingatkan lagi untuk dia tidak bikin sesuatu emosi negatif di lapangan. Oke, saya masuk ini sertifikat dan soalnya sebelum saya bikin powerpoint yang ini dengan tema emotional negativity in football, Saya konsultasi dulu dengan psikolog dan saya sendiri pernah ikut yang level 1 psikologi soka level 1 di FA England untuk punya mengetahuan lebih untuk psikologi ke pemain. Oke, kita lanjut, saya bilang relevan untuk pemain profesional, relevan untuk pelatih atau coach, relevan juga untuk anak SSB dan relevan juga untuk manajer tim. Soalnya semua pihak punya emosi, kita jadi manusia dan relevan untuk semua sebetulnya. Oke, saya mau tanya ke kalian, ke teman-teman, pemain atau pelatih, Anda pernah emosi di lapangan? Anda pernah balas provokasi dari lawan? Anda pernah hilang konsentrasi gara-gara lawan? Hasil pertandingan tidak sesuai harapan soal emosi negatif? Anda pernah seperti ini atau punya pengalaman seperti ini? Rata-rata pasti ada. Oke, Anda pernah kesal yang misalnya kita lihat foto kiri di sini, yang pemain bagaimana mukanya pasti kesal kan? Pernah daun atau depres gara-gara emosi? Bingung habis reaksi, kita tidak pikir, kita reaksi negatif, dapat kartu merah, bingung. Wah, tim saya sekarang harus main dengan 10 pemainan segalanya. Oke, pernah stres, dapat kartu merah, soalnya emosi lebihan, di final Biala Dunia tidak bisa main, di final di Liga Indonesia tidak bisa main, di final di turnamen SSB tidak bisa main, gara-gara bikin sesuatu emosional negatif. Kita menghadapi lawan biang kerok, misalnya kita dapat provokasi, kita sebagai pemain atau pelatih punya dua pilihan. Yang kiri, kita bisa marah atau balas, atau yang kanan, kita pikir positif, dan ada cara untuk atasi itu yang kita sekarang lihat. Oke, enam cara mengatasi serangan emosi negatif, itu yang kita lihat. Nomor satu, ambil nafas panjang 3-6 kali. Oke, definisinya, saat Anda marah, hormon stres kortisol terpompa ke seluruh tubuh. Itu memengaruhi kemampuan Anda untuk fokus, bandangan jadi tidak fokus, dan Anda kehilangan informasi penting, seperti instruksi pelatih, tugas, dan target. Kondisi emosi terkait airat dengan keadaan fisik, sehingga untuk merendam satu aspek tersebut, cara cepat dan sederhana adalah menhirup udara sebanyak mungkin ke paru-paru. Artinya, ambil nafas panjang. Oke, saya lanjut, ini ada contoh video pendek dari guru untuk relaksasi, kita lihat video teknik nafas. Terima kasih telah menonton! 3, out, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara kedua, untuk atasin negatif emosi, ingat lagi alasan Anda bermain. Seorang pemain lawan terus meledek Anda untuk membuat Anda tidak fokus ke pemainan. Jika Anda pengaruh, otak dan penampilan Anda akan pengaruh. Untuk menjaga hal itu, tanya pada diri sendiri, apa tujuan Anda? Pemain bagus, menang, dan hormat, atau mau terlipat dalam aksi silat lidah? Ini definisinya dari psikolog, ingat lagi alasan Anda bermain. Artinya itu, ingat apa tujuan saya di dalam main sebab boleh yang ini. Oke? Motivasi beda-beda, ada yang orang main motivasi dan dia ingin ingat main untuk respect atau cari hormat. Ada pemain memang betul-betul cari gaji uang atau kontrakt. Ada pemain muda yang SSP, dia main untuk belajar. Ada yang main untuk targetnya main di tim besar. Ada juga pemain yang dia mau masuk timnas, itu targetnya dia. Ada pemain amatir, dia main untuk jadi sehat. Ada pemain juga yang main untuk enjoy atau hobi di kelas amatiran. Ada cerita yang menarik untuk motivasi atau alasan permain. Waktu itu, tahun 2000, saya punya satu pemain di Bali namanya Joss. Dia kenal sebagai selalu emosi dan balas-balas ke lawannya. Dan satu hari saya pikir saya harus ganti. Kita pernah coba dengan sangsi dia. Kamu dapat kartu merah, kamu tidak dapat gajian. Oke, saya gantian waktu itu dan kita tahu kita harap hadap satu tim yang kuat. Dan saya bilang ke pemain ini yang Joss, misalnya kamu kena pukul dari lawan dan kamu tidak balas, kamu jatuh, mungkin lawan dapat kartu merah, kamu dapat kartu kuning, saya kasih kamu 500 ribu. Oke, hari Sabtu kita main, benar jadi seperti ini. Ini pemain Joss jatuh, dia tidak balas, lawan dapat kartu merah, dia dapat kartu kuning, dan kita menang 3-0. Malam hari, jam 7.30, dia ke rumah saya, minta duit 500 ribu. Itu memang motivasi dari dia waktu itu. Ini satu contoh untuk alasan main untuk uang. Main untuk uang. Nomor tiga, coba puji rekan satu tim. Definisi dari psikolog, manfaatkan lawan yang meledek Anda sebagai alat untuk memuji se-rekan se-tim atas umpan cantik, tripling bagus, atau syuting yang dilakukan. Itu cara cerdas mengubah arah potensi negatif menjadi potensi yang bermanfaat bagi tim. Ini dari psikolog, tadi saya sendiri begini, coba puji rekan se-tim, artinya pemain ke pemain support. Dia ngomong, bagus, ayo lagi, tidak apa-apa, pasti hari ini bikin gol, kamu bisa. Ini yang supportnya dari pemain ke pemain untuk rendam emosinya. Untuk pelatih sendiri, ya seperti ini, dia memang fizik di luar lapangan, tapi dia bisa cukup tangan, dia beri kasih jempol-jempol sebagai support untuk pemain dia. Nomor empat, bicara kepada rekan satu tim. Definisi dari psikolog, jika omongan lawan mulai mengaruhi, Anda cari seorang yang tahu cara merendam emosi Anda dan minta mereka bicara sebentar kepada Anda. Bisa jadi kapten, bisa jadi best friend, bisa jadi pemain senior. Oke, saya di sini ada video kecil, kita lihat, di mana kita lihat nanti Fernandinho itu, dia lagi ngomongnya ke kawan-kawan untuk dia nggak bikin masalah fatal. Pasti dia bilang, awas, nanti kartu kamu merah, nanti kita main dengan sepuluh orang, kamu main untuk tim, kan? Nomor lima, langsung kembali fokus. Otak Anda hanya mampu menyimpan dalam proses berapa gagasan dalam satu waktu. Jika Anda membiarkan dipenuhi hal-hal sangat sepele, tidak ada ruangan untuk hal yang penting. Jadi setiap kali lawan mulai mengganggu, tanamkan lagi dalam penak Anda, apa tiga sasaran Anda dalam pertandingan itu. Fokus Anda kini ke pertandingan dan tugas di lapangan dan bukan fokus ke lawan. Oke, untuk saya contohnya seperti ini, langsung kembali fokus. Sekarang kawan-kawan lihat ke layar, kita cuma lihat abu saja, ada seperti blur. Misalnya Anda lagi emosi, kelihatan seperti blur, mata Anda, otak Anda seperti blur. Oke, misalnya Anda tidak emosi, kelihatan seperti ini dan Anda bisa fokus ke pertandingan, ke tugas, ke instruksi, ke pelatihnya. Oke, nomor enam, senyum and smile. Definisinya dari psikolog, memperkan senyum lebar akan membuat lawan frustrasi, sehingga fokus hancur jika ia yakin provokasi tidak pengaruhi Anda. Itu berartinya, Anda telah membangun pertemuan kecil tersebut dan semoga saat laga berakhir juga menang match. Oke, ini ada video kecil bagaimana kita senyum untuk juga pikir positif. Nah, ini yang untuk senyum. Bisa jadi yang saya pernah kasih pemain gelang karet di tangannya, di mana saya bilang, misalnya kamu emosi, lihat gelang ini dan ingat anak-anak kamu untuk rendam emosi kamu. Oke, ini ada contoh negatif emosi yang kita lihat video sebentar. Yang jelas, pintang-pintang besar juga pernah emosi dan kita lihat contohnya. Sampai jumpa di tangannya. Yang jelas, pintang-kartu merah pasti waktu keluar, pasti dia juga kesal. Memang dia tidak sering, tapi bisa jadi. Ini Abdul Esteluhu, lawan Thailand, FF Cup. Bola tidak datang. Tidak bisa rendam emosi. Tidak bisa rendam emosi. Akhir, dia juga kenal, dia pasti juga kesal. Kita harus main terakhir dengan 10 orang. Ini adalah contoh dari orang asli. Dia pukul Candikaika. Dia dorong. Candikaika pukul. Dia balas. Dia dapat kartu merah. Terselah main dengan 10 orang. Nah, ini contoh juga. Dan sekarang kita kesimpulan. Kita lihat. Pertama, ambil nafas panjang. Yang kedua, ingat lagi alasan Anda permain. Coba puji rekan satu tim. Bicara kepada rekan satu tim. Kembali fokus. Tense, nyum, dan smile. Nah, ini enam caranya kita rendam emosinya. Oke, enam kali. Dan sekarang kita ke bonus tip. Dimana saya bilang awalnya. Yang ini untuk pemain top. Atau pemain liga. Atau profesional. Bagaimana kita bisa fokus ke performance. Kita harus semua hal-hal lain harus disingkirin. Sebetulnya di bola kita ada banyak. Bisa jadi tekanan untuk kita. Bisa jadi cuaca lagi. Hujan keras atau bagaimana. Bisa penonton. Meledek-meledek. Bisa media. Bisa lapangan atau lapangan jelek. Ego atau sombong. Bisa takut jadi takut gagal. Problem klub. Pengurus nggak beres. Nanti belatinnya. Gaji nggak bayar. Targetnya kita juara. Tapi kita masih nomor empat. Itu pressure. Persiapan nggak jelas. Kita tiba di Papua hari ini. Besok sudah main. Cedara saya sendiri sebagai pemain. Gaji belum dibayar tiga bulan. Family. Ada masalah dengan anak lagi sakit. Dan jelas emosi yang saya dapat provokasi dari lawan. Semua hal itu bisa pengaruh. Tapi sebagai pemain top. Kita harus disingkirkan semua. Punya fokus betul-betul. Dan kita harus keluarkan ini semua waktu match. Dan kita cuma fokus ke performance. Yang terakhir yang lucu. Saya mau bilang ke coaches. Anda punya dua pilihan. Mau yang ini? Atau mau yang ini? Bisa pilih. Oke. Kalian pilih ini. Saya juga pilih ini. Sangat bagus. Dengan ini saya bilang terima kasih. Minta tolong kalian untuk follow YouTube saya baru. Facebook baru. Instagram baru. Dan sampai kita ketemu lagi. Terima kasih telah menonton.